bisnis-bisnis ya gitu oke Azbah bisa dicatain nggak ini kan ada guide baru ya produk apa bisnis baru kamu seperti apa sih dan apakah produknya sendiri Iya jadi Alhamdulillah udah persiapan itu selama berapa ya tiga bulanan lah dua bulan dari pemilihan lipstick apa segala macem jadi aku tuh mau collab sama salah satu brand lokal Bandung asli Bandung sama produknya produk lipstick namanya tuh Amora beauty cosmetic gitu sama aku jadi dari lima shade warna mereka punya aku milih dua set yang aku banget dari namanya dari warnanya dari artinya yang aku banget jadi aku pilihnya dua jadi cuma dua doang nih yang collabs gitu nah itu warnanya apa sih kalau warna kami banget itu yang satu namanya Kinanti sama Aruna kalau yang Kinanti itu yang sekarang aku lagi pakai ini warna bibir warna pink gitu kayak buat aku pakai buat syuting buat harian nah kalau satu lagi yang aku banget sebenarnya aku tuh sukanya tembol gitu loh merah bold coklat bold atau orange tua yang gitu-gitu nah yang Aruna ini salah satunya kayak lebih ke orange coklat gelap gitu nah itu satu sisi kalau makan aku pakai buat photoshoot atau buat mau jalan sama temen-temen gitu nah ini udah berapa persen atau memang siapan sendiri akan diluncurtan Alhamdulillah Insya Allah besok tanggal 28 gitu langsung di langsung di bisa langsung di order di semua media online apalagi di Instagram juga bisa ini bisnis pertama ya sebenarnya aku udah coba-coba sih dari dulu aku sempat bikin cookies selama pandemi tuh setahun aku punya cookies sampai sekarang kalau nah sekarang tuh sedih banget aku udah udah bikin cookies lagi karena kan di Jakarta jadi yang di Bandung nggak ada yang bisa ngurusin gitu jadi stop dulu cuman kemana selama pandemi itu itu juga awalnya iseng-iseng gara-gara pandemi nyari kegiatan bikin cookies akhirnya Alhamdulillah si cookies itu sehari bisa 100 sehari 100 tapi semenjak aku di Jakarta udah udah stop stop dulu tapi ada nyataan buat lanjut lagi kasih pengen sih doain aja dan waktu ini stop karena pandemi atau memang karena akunya syuting di Jakarta jadi misalnya jadi yang di Bandung ada yang ngurus dan kalau ini sendiri nih ini kan brand baru kamu ini kamu gimana nih untuk antifasi kedepannya nggak untuk ngelanjutin ini kan brand dan seperti apa nih Iya jadi awalnya sebenarnya ini persiapannya waktu itu aku sebelum ke Jakarta ya persiapan apa semua di Bandung dari penentuan warna dari syednya atau dari segala macemnya gitu dimatenginnya di Bandung sendiri nah tiba-tiba aku harus aldehran Jakarta-Bandung itu agak ribet sih tapi aku tetap yakin aja karena kan paling meetingnya di zoom di online via 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 online gitu cuman sejauh ini akhirnya Alhamdulillah lancar sampai ke mau launchingnya gitu tapi ada arti tersendiri dari nama brand tersebut? kalau dari nama brandnya nggak ada cuman dari nama shade, shade lipsticknya ada kayak kalau yang Kinanti itu kecantikan yang mendasar basicnya gitu kalau yang Aruna sendiri itu yang kayak berani karena lebih bold warnanya gitu-gitu ini bentuknya cair atau matte lipstick ada nggak sih boleh kasih tau tunjukin seperti apa? ada di basecamp bentar ya aku suruh ambilin dulu ini ada beberapa varian produk selain apa? lipsticknya selain tadi kirinya sama dua? yang lainnya tuh banyak ada yang ada yang pinknya lebih pink banget ada yang pinknya lebih ke merah ada yang orange ada yang merah bold nah dari lima itu aku pilih lagi aku saring lagi sampai akhirnya yang aku banget nih itu yang gua itu Kak tolong ambilin post make up ke depan kalau gue tau itu nanti akan dijual dengan varian harga paketnya? harganya itu aku paketnya dua jadi karena dua aku banget itu pilihan aku bisa dipakai salah satu bisa dipakai ombre juga di dua itu paketnya di Rp219.900 kan bisa di matching-in nggak sih listnya kan itu ada tuh yang ombre-ombre gitu kan? yang double bisa jadi dipakai yang pink doang, nanti ada yang gelap doang nanti kalo misalkan di ombre kalo yang di ombre bisa pink dalamnya yang gelapnya gitu jadi bisa dipakai tiga varian berarti itu dan yang ombre ada yang satu-satuan gitu contohnya, saya gak ngerti soalnya kalau istri saya pernah pakai lipstick masih USB ini ngapain setiap kamu pakai lipstick kan? nah ini yang pink kan, ini agak orange coklat gitu yang kamu banget yang kamu banget mana itu? yang aku banget sebenernya yang ini, yang bold cuman kalo ini lebih ke basicnya lagi gitu aku mau pakai warna apa, mau pakai warna se ngejreng apa, setebal apa tetep basicnya ke pink lagi kayak hal mendasar tuh ya ini lagi, warna bibir lagi gitu Azua, kamu sendiri untuk memilih bahan-bahan dari sendiri kamu sendiri ikut campur tangan gak sih? sebenernya kalo dari bahan dari nolnya banget enggak karena ini aku lebih milih ke yang udah jadinya cuman pas pemilihan ini sebelumnya ditanya dulu kamu suka gak sama formulanya? kamu mau gak collab sama kita tuh? karena kamu emang suka gak sama lipsticknya gitu? aku cobain dulu, aku cobain berhari-hari aku riset-riset dulu, ternyata emang formulanya ada dari dari merekanya aja nih sebelum aku diajakin kalau bisa aja emang udah cakep emang udah suka gitu, aku pun emang udah tau jadi pas gini kalo masalah formula gak ada masalah masalah botol packaging gak ada masalah emang udah bagus tinggal warnanya aja gitu nah ini ada warna, ada harum-harumnya gak sih? harumnya cookies itu kas? itu kas? enggak, kebetulan kebetulan terus mereka juga katanya ah so kemarin jualan cookies ya ini lipstick kita juga wangnya 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 cookies dia bilang gitu, jadi pas banget nah so ada kebangkanya sih masih muda udah mulai berbisnis gitu? alhamdulillah aku karena emang dari dulu tuh emang suka emang seneng aja gitu ngapain bikin apa ngapain bikin apa jualan apa gitu kayak karena emang seneng gitu karena emang seneng, karena emang suka seru bikin-bikin apa sesuatu yang bisa di-share ke temen-temen aku itu lebih seneng mana? sitting sinetron atau berbisnis? dua-duanya, karena gini kalo sitting sinetron tuh aku emang dari kecil juga karena aku senengnya ber-acting ke temen-temen baru apa segala macem punya karya tersendiri juga kalo aku membuat sesuatu juga kan itu bener-bener dari otak aku sendiri kan karena aku mau bikin apa, cookies lah dari apa itu kan semuanya dari nol banget bisa apa ya bisa ngeluapin semua yang ada di kepala aku gitu dengan sendirinya jadi ada suka dua-duanya gitu kayaknya ada planning buat buka bisnis baru lagi gak sih? belum sih kayaknya yang ada dulu aja kita mau ngelebarin bisnis lasmetic selain listrik nanti pengeluarannya apa nanti ada kayak bedah? insya Allah doain nextnya tuh pengen berencana untuk lipgloss lip balm yang gitu-gitu sih karena aku juga obses banget suka banget sama produk-produk bibir gitu jadi obses banget didoain aja kita oke ta-da ta-da ya 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 ya